Pemerintah akhirnya memutuskan cuti bersama tahun 2021 dipotong dari 7 hari menjadi 2 hari saja. Tingginya mobilitas warga kalah libur panjang yang berdampak pada peningkatan kurva COVID-19 menjadi alasan pemangkasan libur dan cuti bersama tahun 2021. Berdasarkan data Satkes Penanganan COVID-19, angka positivity rate mencapai rekor tertinggi pasca libur panjang Imlek hingga mencapai 38,34 persen. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan penyesuaian libur dan cuti bersama tahun 2021. Kita telah mengadakan pertemuan langsung. Dihadir oleh menteri-menteri tertekait, kecuali Bapak Menteri Agama karena kondisi kurang sehat sehingga tidak bisa bergabung bersama. Intinya bahwa pada hari ini sudah ada kesepakatan mengenai cuti dan libur bersama tahun 2021. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menekan penambahan kasus baru dan mendorong program vaksinasi masal yang telah dimulai pada 13 Januari lalu. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, INews, melaporkan.